GEMPARKAN JAGAD ASIA Baru saja diresmikan, pelatih anyar Australia berani sebut timnas begini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih baru timnas Australia, Tony Popovic, berambisi untuk menggeser timnas Indonesia di tangga klasemen grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Nasional Australia resmi menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih baru. Mantan pemain Crystal Palace itu didapuk untuk menggantikan Graham Arnold yang mundur usai dibuat frustasi timnas Indonesia. Seperti diketahui, Graham Arnold gagal meraih kemenangan tatkala bertandang ke markas Indonesia pada putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan tim dengan ranking 129 FIFA, Australia dipaksa bermain imbang 0-0 di SUGBK. Permainan bertahan ala Shin Tae-yong membuat Arnold pusing sehingga memutuskan mundur dari kursi pelatih. Posisinya digantikan Tony Popovic yang secara resmi diumumkan sebagai pelatih Australia pada Senin 23.09.2024. Pelatih berusia 51 tahun itu sangat antusias menangani tim Kang Guru. Sebuah kehormatan bisa berada di titik ini. Melatih The Socceroos adalah mimpi yang menjadi kenyataan sebagai pelatih. Ucap Popovic dikutip dari media Australia, Nine. Popovic berambisi menggeser Indonesia di kelasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, The Socceroos layak untuk menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia dari grup ini. Saya sangat yakin dan percaya pada kemampuan kami untuk berkembang sebagai sebuah tim, ucap Popovic. Saya ingin bahwa kami bisa menjadi yang pertama di grup kami dan lolos ke Piala Dunia, ujarnya menambahkan. The Socceroos saat ini terlempar ke urutan kelima kelasemen dengan satu poin. Australia tepat berada satu strip di bawah Indonesia yang membukukan dua angka. Skuad Garuda mendapat hasil imbang lawan Arab Saudi dan Australia. Popovic menyoroti tradisi Australia dua kali lolos Piala Dunia dalam lima edisi terakhir. Bukankah kita seharusnya mengincar posisi pertama? Tidak, kita harus selalu mengincar yang terbaik, tegas Popovic. Adu prestasi Sinta Aeyong dengan pelatih anyar timnas Australia Tony Popovic akan diulas di video ini. Federasi Sepak Bola Australia, FA Australia, hari ini mengumumkan Tony Popovic sebagai pelatih anyar timnas Australia menggantikan Graham Arnold yang mengundurkan diri. Tony Popovic merupakan pesepak bola legenda timnas Australia. Sewaktu aktif sebagai pemain, pria 56 tahun ini pernah mencatatkan 59 caps bersama timnas Australia dan sempat membela Crystal Palace selama lima tahun, 2001-2006. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2008, Tony Popovic memulai karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih Sydney FC. Baru pada 2011, Tony Popovic mendapatkan kesempatan menjadi pelatih kepala klub Liga Australia, Western Sydney Wanderers. Bersama klub inilah Tony Popovic mencetak sejarah. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan klub Liga Australia juara Liga Champions Asia, tepatnya pada 2014. Bersuak klub Arab Saudi, Al-Hilal, di Partai Pucat, Western Sydney menang agregat Satu Saro. Saat itu, Tony Popovic menangani sejumlah pemain top seperti Matteo Poljak, Kroasia, dan Ia Coppola Roca, Italia. Selain juara Liga Champions Asia, Tony Popovic pernah memenangkan trofi Liga Australia bersama Western Sydney Wanderers pada 2012-2013, serta Perth Glory 2018-2019. Satu lagi, ia juga memenangkan trofi Piala Australia 2021 bersama Melbourne Victory. Jika ukurannya trofi di level klub, Tony Popovic lebih banyak ketimbang Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan In, tercatat pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia 2010 dan Piala Korea FA bersama Songnam FC. Tak heran jumlah trofi Shin Taeyong kalah dari Tony Popovic. Sebab, karier Shin Taeyong di level klub sebagai pelatih kepala hanya terbentang dari 2008-2012 atau selama 4 tahun. Hal itu berbeda dengan Tony Popovic yang dari 2012 hingga 2024 menangani berbagai klub. Jika pencapaian bersama tim nasional juga dihitung, Shin Taeyong layak jemawa. Ia pernah membawa Timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur pada 2017. Shin Taeyong juga pernah membawa Timnas Korea Selatan U23, finish runner-up di Piala Asia U23 2016, hingga menembus 16 besar Olimpiade Rio 2016. Sederet pencapaian oke juga dicetak Shin Taeyong bersama Timnas Indonesia. Selain runner-up Piala AFF 2020 dan medali perunggu SEA Games 2021, Shin Taeyong mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kebetulan, Timnas Indonesia menjadi lawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menarik menanti duel strategi Shin Taeyong dan Tony Popovic. Keduanya akan beradu strategi di matchday ketujuh grup C di Australia pada medio Maret 2025. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!